Intro Kali ini kita akan membahas hubungan studi pembelajaran dan studi kasus dengan PTK. Nah, kalau kita mau melihat video-video lainnya, dapat kita lihat link-nya di deskripsi dari video ini. Studi pembelajaran atau sering disebut dengan lesson study adalah merupakan suatu model pembinaan profesi pendidik melalui pengkajian pembelajaran secara kolaboratif dan berkelanjutan berdasarkan prinsip kolegalitas serta mutual learning atau saling belajar untuk membangun learning community. Lesson study bukan merupakan strategi, metode atau model pembelajaran bagi siswa, melainkan salah satu upaya membina untuk meningkatkan, mengembangkan kemampuan guru secara kolaborasi guna memperbaiki kualitas pembelajaran serta mutu pendidikan. Prinsip-prinsip pelaksanaan lesson study yang pertama adalah Pembinaan profesi pendidik Kedua, pembelajaran dan penilaian berbasis kompetensi Yang ketiga, kolaborasi Keempat, berkelanjutan Kelima, berbagi pengalaman belajar Keenem, kolegitas Ketujuh, komunitas belajar Manfaat lesson study bagi guru Yang pertama, dapat memikirkan secara lebih cermat tentang tujuan dan materi ajar tertentu yang akan diberikan kepada siswa Kedua, guru jadi dapat memikirkan secara mendalam tentang tujuan, tujuan pembelajaran untuk mendukung kepentingan masa depan siswa Ketiga, dapat mengkaji hal-hal terbaik yang dapat digunakan dalam pembelajaran melalui belajar dari para guru lain Atau sesama guru Keempat, dapat mempelajari isi atau materi pelajaran dari guru lain sehingga dapat menambah pengetahuan tentang apa yang harus dibelajarkan kepada siswa Kelima, dapat mengembangkan keahlian dalam pembelajaran baik pada saat merencanakan pembelajaran maupun pelaksanaan kegiatan pembelajaran itu sendiri Keenem, dapat membangun kemampuan melalui pembelajaran kolegial Ada pun tujuan dari lesson study adalah Memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana siswa belajar dan guru membelajarkan atau sebagai fasilitator Kedua, memperoleh hasil-hasil tertentu yang bermanfaat bagi guru lainnya dalam melaksanakan pembelajaran Ketiga, meningkatkan pembelajaran secara sistematis melalui inquiry kolaboratif Keempat, membangun sebuah pengetahuan pedagogis Sedangkan tahapan-tahapan pelaksanaan lesson study secara umum terbagi atas tiga Yang pertama yaitu tahap merencanakan Kedua, tahap pelaksanaannya Dan yang ketiga, tahap refleksi Nah, pada tahap merencanakan ini adalah merupakan perencanaan pembelajaran dan penyiapan alat pembelajaran Sedangkan tahap pelaksanaan yaitu pelaksanaan pembelajaran dan pengamatan oleh teman sejawat Sedangkan tahap refleksi yaitu perefleksian secara bersiklus dengan teman sejawat Dan berkelanjutan Kesimpulan yang bisa kita tarik dari lesson study bahwa lesson study adalah suatu model pembinaan profesi pendidik Lalu pengkajian dan pengembangan pembelajaran secara kolaboratif dalam bentuk siklus Serta berkelanjutan yang dilandaskan pada prinsip-prinsip kolegalitas dan mutual learning untuk membangun komunitas belajar Yang B, studi kasus atau sering kita sebut dengan case study Adalah merupakan rangkuman pengalaman pembelajaran yang ditulis oleh seorang pendidik dari praktek pembelajarannya di dalam kelas Metode untuk mengembangkan studi kasus ini yang pertama adalah Menulis atau menceritakan pengalaman yang sukses maupun gagal Yang kedua, mempelajari mengapa terjadi masalah dan tertarik untuk menelitinya Yang ketiga, memperhatikan masukan dari teman sejawat atau mitra atau rekan guru Ada pun manfaat dari studi kasus Yang pertama adalah memperbaiki dan meningkatkan kualitas praktek pembelajaran di kelas Yang kedua, memperluas wawasan keilmuan Yang ketiga, belajar dari kegagalan akan lebih baik Yang keempat, menemukan kekurangan serta kelebihan dalam proses pembelajaran Berdasarkan pengalaman di dalam kelas Kesimpulan akhir yang bisa kita tarik adalah Bahwa fungsi lesson study dan case study adalah Membantu merumuskan latar belakang masalah penelitian tindakan kelas atau PTK Atau menguatkan permasalahan yang dituangkan dalam penelitian tindakan kelas kita tersebut Terima kasih Terima kasih